Tess 1 2 3 Tess 1 2 3 oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shoshone of Raiden episode ke-26 kayak gitu ya jadi ah di episode sebelumnya itu bisa dibilang penyerangan rencana ya sebenarnya rencana penyerangan melawan si sepuh dua ya atau si kopiannya Freyren atau klonnya si Freyren itu kemarin taktiknya adalah intinya serangan finishing bakal dilakukan sama fair dan sisanya itu bakal ngelawan bayangan yang lain yang bisa dibilang lagi otw ke tempatnya si bos Freyren ini ya bahasanya jadi intinya kebagi dua dan kemarin bisa dibilang apa pertarungannya epic ya animasinya bagus banget dan flashbacknya tadi juga bisa dibilang berijingan untuk ngasih tahu bahwa bisa jadi sesepuh apapun lu intinya ya pasti bakal bisa jadi dibunuh sama manusia gitu dan kemarin istilahnya berijingan untuk ngasih tahu bahwa fair ini bisa jadi yang ngebunuh di Freyren gitu nah kemarin yang bilang bahwa ini belum berakhir jadi bisa dibilang epicnya belum sampai episode kemarin maksudnya ya mana gua tahu gitu ya tapi kita lihatlah apakah bakal epic episode ini kita lihat kita soalnya tinggal episode 26 berarti itu 27-28 harusnya penutupan jadi paling mentok episode ini kalau mau mau bener-bener bisnya gitu ya bedarnya gitu ya jadi hal langsung aja kita lihat akan bisa ada ke-26 dari sosial no Freyren Oke 26 kita mulai saja 123 penyihir dari ras manusia aja ini berjikadak bagus sih kayak apa namanya intinya pengen ngebuat penguatan penelitian terhadap bahwa ya seorang yang sekuat Freyren ya nanti bahkan bisa di kalahkan sama penyihir manusia karena kan potensial yang ditaruh sama Himmel gak tuh sama si Flame kan terkait dengan manusia itu melakukan penelitian terhadap sihir gitu dan tapi sebenarnya kalau mau ngomongin yang terkait dengan potensial manusia membunuh orang seperti Freyren ya maksud gua itu kayaknya semakin kesini harusnya semakin pudar karena perkembangan sihir itu sekarang makin lebih efisien jadi secara apa penyerangan fisik itu lebih kurang tapi secara penggunaan mana menjadi lebih efisien itu dijelasin kemarin sama itu ya sihir modern sama sihir klasik jadi makanya kalau mau orang lain-orang kayak Freyren sih untuk penyihir zaman sekarang ya itu bakal sulat eh sulat bakal susah kecuali kalau freyren kecuali kalau fan kalau fan kan dia ngegunain sihir klasik kan sihir basic lah tapi diperdalam sama dia baru bisa kayak gitu sih kayaknya gila start udah lama nggak muncul ya patas diopening yang agak ada bukanya di AFK oke puncak sihir anjing warna apa tuh black hole-nya Oh let's go langsung sakuga awal-awal mantap Hai anjing rasen suriken co Oh ini dia deh Oh let's go baru awal langsung epic ya anjing-anjing anjing-anjing bagus animasinya co ini setelah kejadian fern atau udah ya setelah kejadian friend dong harusnya Oh udah bikin golem itu belum kalah ya berarti ya Hai anjir tembus Oh ya masih ini masih nyari kesempatan jadi sebelumnya itu masih gagal itu Oh masih diserang terus jadi setelahnya nggak bisa dalam sekali ini coy sekali serang jadi harus Iya harus nyari banyak kesempatan kayaknya Akan jadi aduh stamina ya ujung-ujungnya endurance aja Aduh sulit Oh ini bayangan bayangan gitu kloning koningannya sih ini ya dua sahabat ini gila full action jok let's go juga akan jadi obat istilahnya yes kerjasama ya biasanya mereka itu diuntungkan karena mereka masih masih bisa saling bagi informasi kalau yang lain kan nggak bisa jadi setelahnya mereka bisa milih lawan yang tepat yes anjing batis itu ngelawan sih ini ya lawanlah dengan jumlah Oh kalau yang area kali ya yang serangan itu serangan area serangnya itu dua orang yang harus di harus di arti ya Oke ini sih Onesan anjing anjing kesehatan menahan kan sebenarnya tujuan utamanya sampai freren berhasil ngalahin freren lebih sedikit ya karena udah ada di kalahin Oh iya si Sensei kemana deh aduh ngeri kalau misalkan dia dateng jok kalau Sensei dateng Maksudnya mereka semuapun juga bakal sulit kalau mereka harus ngenahan yang lain kan iya dan kesal fair juga ini salahin ya ya bentar gua kan pengawas iya nggak bisa nggak berkata apa-apa ya bener sih dicapin betul jadi kalau lo masih ngeluh dengan seberapa mudahnya ujian ini dalam konteks lo bisa kerjasama ya just jangan ngeluh gitu tapi saya itu iyo yowat siapa nih Hai Sensei Oh iya cok Sensei Iya Hai aja ngeri sih ya selain selain freren Sensei ini yang ngeri iya iya mau nggak mau Oh iya udah dibawa ya baca mereka gagal Oh akhirnya dateng juga di Ubel sama iya lam elam nggak tuh eh 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 len iya aditnya nahan aja sebenarnya cuma ya itu tadi nahan pun sulit perlu gas kejahat kelas 3 ya masih hijau tapi lebih kuat kan kalau nggak salah saya dalam hal ini Oke Hai yang bisa memotong segalanya Ray Real Seiden Oh intinya kan bayangan kan apa imajinasi Oh oke Iya ini yang dibilang juga sama si yang cewek hipnotis itu kan karena masalah imajinasi aja ya bagus deh jadi kayak tentang imajinasi ini bener-bener bagian daripada lornya Freire nanya jadi saya cara kerja sihir mereka itu memang berdasarkan imajinasi encik banget makannya Anjir let's go by one sama CRC jadi supaya Ubel Tidak bisa disebut pertarungan Oh bahkan dia tuh tau ya Apa mungkin Uba tuh sekuat itu Mungkin misalnya alaminya Burk Tidak pernah terluka Gila Oh ini yang mati dibunuh sama itu ya Yang mati dibunuh sama Ubel bukan Gila Dengan sihir serangan Oh cuma mundur selangkah doang Oke Jadi gak boleh terlalu kuat juga ya Kalau dia ngebunuh si penyihirnya malah gagal Dan ini istilahnya ngebuat dia gagal ya Iya burk dead ya Gila langsung ke belak Gila Ubel Bemerli terli Serangan Unstoppable gitu ya Oh ini logikanya nih ya Oke Oke Apa aku ngerti caranya motong Hmm Gila cegel sekali ya Imeji Visualisasi Ini logikanya dia Ketika Apa namanya Dia itu pake motos sesuatu Ya dia ngegambarinnya kayak Dia motong suatu yang bisa dipotong Kayak motong kain Hmm Betanya suatu hal yang lebih kompleks Daripada itu Dibayangkan dengan sempurna Oke Hmm Betanya ada batasan logika Di sana juga ya Oke Tapi kenapa bisa nih Ubel Tapi dia kan punya kemampuan Bisa Ngopi Sihir orang bukan sih Makanya kayak kita ngerti Dengan nalurinya Cendeki ya Jadi dia tuh Secara ini tuh Bukan lagi tentang logis Coy Jadi setelahnya Pemikirannya itu Bisa dibilang kayak Akhirnya Mengubat imajinasinya itu Lebih Buka apa ya Bahasanya ya Pokoknya Nanti lagi kita bahas di review ya Sudah punya bayangan menang Melawan Ubel Iya Musuh alaminya lah Soalnya si Ubel ini Bemer yang bisa Motong apapun Coy Ngeri Tapi Berarti bisa di bawah Ketika dia ngelawan diri Dia sendiri Waktu itu Kenapa dia Nggak mikirin Cara Ngeri Tidak mau memikirkannya Oke 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 Sekarang belum ada nih Sama Den Ken Ubel Guys Sebelumnya Nggak waktu itu Pas dia kenapa Kelawan Werbel itu Bisa dibilang kalah Karena emang Dia itu pengen Nyuri sihirnya dia Nggak cipati Ubel itu Literally Ope ya Oke Dan Ken Fern Ya Oh udah ditemukan Lokasinya Dimana Oke Tadi ada Den Ken Bayangan Bayangannya Fern Gila Asasin Anjing Fern Itinya Menahan Doang Sebenarnya Jadi Nggak perlu Ngalahin Sihir pengikat Akan mempan Oke Jadi Istanya Bisa Distun Bisa diikat Sihirnya Eh Mudah Sihirnya Lah Kenapa Dia diikat Loh What Kok si Ubel Muncul lagi What Yo What the hell Anjing Revive lagi Cok Bayangkan Anjing Gak ada Habis-habisnya Cok Berarti Sensei Bakal muncul Lagi Juga Nanti Kalau Geda Gak Ketemu Sama Ubel Bahaya Aduh Itu Fakta Mengejutkan Si Anjing Kayak Tiba-tiba Ngerespon Lagi Cok Anjing Kelor Nanya Oke Oh Fern Oke Kita Pake Lagi Ke Feren Sama Feren Wajig Oke Celah Yang Lebih Besar Oh Berarti Setelah Feren Itu Bakal Ngebuka Celah Cok Dari Ininya Dia Anjing Adi Masih Bagus Sekali Image Jadi Saya Kan Selalu Diremehkan Berarti Bayangannya Feren Pun Juga Bakal Dapet Logika Kayak Begitu Juga Makanya Pastinya Fern Baka Melampaui Ekspetasi Daripada Kelonanya Feren Oke Kajik Kena Nah Ini Dia Kena Telak Cok Tangannya Ya Gia Langsung Di Setam Ya Let's go Nah Udah Tongkatnya Masih Diri Ajik Badas Sekali Bukaya Feren Buset Kelempar Fern What Aduh Patah Cok Tongkatnya Anjik Ketika Dia Udah Tahu Bahwa Apa Feren Ini Ya Kasih Diremehkan Langsung Berubah Nah Disini Ternyata Counternya Cok Jadi Counter sebenarnya Itu Adalah Diferen Let's go Menunjukkan Itu Maksudnya Yang sihir Ngempasin Itu Kayaknya Jadi Itu Salah Satu Celahnya Itu Jadi Dia Tuh Ketika Lagi Fokus Ke Saut Orang Ya Dia Nggak Bakal Bisa Ngedeteksi Feren Penyihir Yang Lain Makan Momen Langsung Diserang Sama Feren Tadi Nice Let's Go Gila Itu Ngelawan Fern Begitu Ngelawan Ngelawan pencapaian yang pantas dicatat dalam sejarah let's go Iya what masih tetap aja ini astaga preret satu persen ya demi satu persen C Hai 21 approximately tetap gas kan diriwa garta punnya itu ada emas dimana-mana dia kayaknya ada alat sihir disini ambil deh bodoh hai 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 justru kayak akrab sekali tapi dia enggak kalau siapa lasso episode-nya Wow luar biasa Berarti istilahnya ini adalah puncak dari turnamen ini ya Good lah Jadi istilahnya kritikan gue sebelumnya bisa dibilang Apa namanya Memang harus ditulis seperti itu berarti di ceritanya gitu Jadi istilahnya ya kalau kita lihat Jadi saat ini mengobati sekali sih Bagus, bagus sekali Apalagi tadi kayak animasinya itu bagus banget tadi ya Sakuga banget itu, anjing anjing Berarti bagus sih ya Jadi kayak Freren itu Dari episode 1 sampai sekarang Itu seru terus coy Dan bener-bener kayak menjaga banget gitu Kayak naik turunnya tension Kayak Wah gila Freren ini sempurna sih kalau menurut gue Asli ya Freren ini sempurna anjing Animenya Ya betul-betulnya episode 27-28 ya penutupan Apa Turun lagi tensionnya Bagus Jadi berasabat kayak final season gitu loh kesannya Jadi kayak puncak daripada season satunya Ujian ketiga Masih ada lagi ujian ketiga Era manusia telah tiba Oke Ya tadi untuk episode ke-26 dari Shoshono Freiren Ya tadi untuk episode ke-26 dari Shoshono Freiren Jadi ya episode yang bagus sekali Bisa dibilang ini adalah episode puncak kali ya Dari Shoshono Freiren season pertama Harusnya Gue gak tau shot berikutnya ada lagi atau tidak Harusnya gak ada ya Soalnya tadi disebutin di episode akhir Ujian ketiga Nah gue gak tau ujian ketiganya itu apa Gue sih berharap Ujian ketiganya itu bukan Apa ya Bukan pertarungan Action atau apa ya Maksud gue jadi fokus mungkin Technical kah? Atau misalkan Apa gitu ya Jadi gak menutupi lagi Jadi kayak gak dragging gitu Jadi kesannya episode ini tuh Udah puncaknya gitu Jadi kayak gak perlu Harus Apa Sobukatnya Action lagi atau kayak gimana Jadi bisa fokus untuk Nurunin tension Jadi resolusilah bahasanya Kalau di Apa Bab cerita Bab itu Kebagian cerita gitu ya Di film Jadi kayak Shot 27 sama 28 Itu harusnya udah turun nih tensionnya Karena shot 26 ini udah tinggi banget Udah puncaknya lah nih bahasanya Dia harusnya gak ada lagi ya Dan Bisa dibilang Apa Bener-bener ini Bisa dibilang ya Methos All out sih Methos all out Dengan animasinya Dengan Sakuganya gitu ya Tadi efek-efeknya Gila sih Ini bisa dibilang Yang paling bagus nih Episode yang paling bagus Secara action ya Karena kan Selama ini Actionnya Feren itu kan Memang sebentar-sebentar banget ya Yang paling kita inget Yang bener-bener Full pertarungan itu Cuma Fern Melawan Si siapa namanya Lukner Melawan si Lukner Dan Stark Melawan si yang Asistennya Lukner Yang cewek Gue lupa tuh nama siapa Itu yang rambut pink Dan itu bisa dibilang kan Bisa dibilang episode pertarungan Yang Yang paling kita inget Kayaknya ya Sepanjang satu seasonnya Feren Sisanya Kebanyakan Pembangunan Tension Terus Apa Bisa dibilang Dialognya Memang bener-bener Luar biasa gitu ya Makanya penulisan Feren itu luar biasa Karena Meskipun gak ada action Tapi lu bisa Tetap bisa ngerasain Epic Dari Dialognya gitu Dan itu kan Emang juaranya Feren kan Tapi saya Kalau kita ngomongin action Memang sudah jelas Bahwa actionnya Feren itu Bisa dibilang Cukup sedikit Dan episode ini Bisa dibilang Bener-bener Adalah puncaknya nih Yang orang nungguin actionnya Episode 26 gitu Dan dia Pokoknya bener-bener luar biasa lah Bisa dibilang tadi Si Feren itu Ketika Yang episode sebelumnya ya Jadi Si Feren itu Kan udah nembakin Zoltark tuh Di episode terakhirnya kan Adegan terakhirnya Di episode kemarin Dan Bisa dibilang Ternyata Itu gak mempan Jadi Ternyata itu tuh Masih ditahan Sama bayangannya Feren tadi Jadi bisa dibilang Meskipun Kita tahu Di episode kemarin ya Bahwa kelemahannya Feren itu adalah Ketika Apa Dia itu Diserang pakai sihir Bertubi-tubi Dia itu akhirnya Gak bisa ngerasain Daya sihir Dari penyihir lain Gitu Jadi itu bisa jadi Kelemahan titik celah ya Di sana Tapi ternyata Belum cukup Gitu Jadi bisa dibilang Masih belum cukup Untuk Apa Si 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 apa namanya Si Feren untuk bisa dikalahkan Gitu ya Si bayangannya ini Makanya akhirnya Tadi si Feren sama Feren itu Membuat sebuah rencana Nah itu rencana Kita bakal bahasanya di akhir Gitu ya Tapi bisa dibilang Rencana itu Bener-bener taktikal banget Jangan bisa dibilang Bener-bener luar biasa sekali sih Kalau menurut gue Jadi Apa Ya Bener-bener memanfaatkan banget Semua informasi yang ada Tapi bisa dibilang kayak Strategi baru Tapi tidak Apa ya Tidak Tetap membawa Gitu ya Informasi-informasi yang selamanya Kita ketahui Itu bagus sih Kita bakal bahasa ya Tapi sebelum itu Kita ngomongin dulu lah Istilahnya Dan Ken dan kawan-kawan ya Jadi rencana awal Dari Feren dan kawan-kawan Sama Dan Ken Gitu ya Yaitu adalah jelas Feren bakal ngelawan Bayangannya dia Sama Feren gitu kan Dimana nanti si Dan Ken Dan kawan-kawan itu Bakal ngelawan Bayangannya Bukan bayangan Kloningannya Daripada orang-orang itu kan Istilahnya Dan tujuannya itu Adalah cuma untuk nahan Jadi bisa dibilang Fokus mereka itu Adalah cuma untuk nahan doang Jadi bukan untuk dikalahkan Kalau dikalah pun Juga sebenarnya bagus gitu ya Cuma kan pasti maka sulit Karena Apa Orangnya banyak gitu ya Jadi makanya Tujuannya itu Adalah cuma untuk nahan doang Nah Bisa dibilang Kloningan yang paling Diantisipasi sekali Itu ada tiga Tadi ya Dimana Kloningannya Dan Ken Kloningannya Fern Sama Kloningannya Sensei Ya kan Tadi gue tuh Bingung Tadi gue tuh lupa ya Mungkin tadi gue agak Kurang ngeliat atau kegiman Tapi gue tadi gak ngeliat Bayangannya Dan Ken Makanya tadi gue tuh Kayak Sebenarnya waktu pas gue itu Bayangannya Denkennya mana gitu Jadi kayak Kayak gak keliatan Dia ngelakuin action gitu Atau mungkin tadi ada Tapi gue gak ngeliat aja gitu Mungkin Nanti gue bakal nonton lagi Episodenya mungkin ya Tapi Intinya adalah Yang paling dewasi itu adalah Tiga itu Apalagi si Sensei gitu Kan dimana Bener-bener tanpa celah Sama sekali Serangannya itu Bisa bilang gak bisa Itu dideteksi sama sekali Bahkan tadi si Yang Om Om Gatuh ya Masa si abang-abang Suka ngeluh tuh ya Si bawahannya Denken Itu juga sama si Siapa Siapa namanya Lawen ya Lawen Ya Lawine Sorry si Lawine Pun juga tadi Akhirnya kena serang Dan akhirnya mereka Mau gak mau harus gagal Gitu ya Jadi Bisa dibilang ya Mereka akhirnya Mau gak mau harus nyerah Karena ya tadi Diserang secara tiba-tiba Sama si Sensei gitu Itu ngeri banget sih Dan Ternyata Akhirnya muncul Fakta mengejutkan Dimana fakta mengejutkannya itu adalah Ternyata si Ubel Ubel ya Itu Anjing Ubel itu Ternyata Ope Dan Ope nya tuh bisa dibilang Bener-bener Wow sekali sih Jadi Sebelum masuk kesana ya Sebelum masuk kesana Jadi intinya adalah Rencana awalnya Denken dan kawan-kawan Adalah cuma untuk menahan Dimana Tadi si Bisa dibilang Keuntungan Dari Denken dan kawan-kawan Yang orang aslinya ini Yaitu adalah mereka itu Apa Bisa yang namanya kerjasama Kalau kloningan kan gak bisa ya Mereka itu pakai kayak AI gitu Kesannya kayak AI gitu kan Dimana kayak Mereka itu ya kerja sendiri-sendiri Berdasarkan logika mereka sendiri-sendiri Jadi gak ngerti yang namanya logika kerjasama Dan lainnya gitu kan Nah itu adalah Satu keuntungan dari Denken dan kawan-kawan Yang mode manusia Yang aslinya lah bahasanya Dan dimana Mereka bisa tahu nih Kelamahannya masing-masing Lawan terberat Dari masing-masing Daripada mereka Itu mereka tahu Jadi kayak bisa dibilang Mereka bisa menggunakan informasi tersebut Untuk menahan Bayangan-bayangan itu Istilahnya gitu ya Atau bisa dibilang Bahkan mengalahkan Bayangan-bayangan tersebut Ya supaya Ya tadi Karena mereka itu Bakal dihadapkan sama lawan terberatnya mereka Nah itu yang akhirnya Apa Bisa dibilang Strateginya gitu ya Dan juga kalau misalkan ada Orang Atau kloningan ya Bisa dibilang yang Gak bisa dikalahin oleh satu orang Maka bisa dipartiin Jadi maksudnya bisa Dua sampai tiga orang Dua orang tadi ya Kalau gak salah Jadi bisa dipartiin dua orang Untuk ngelawannya Jadi intinya Bener-bener fokus banget Untuk menahan bayangannya Supaya Tidak menuju ke tempatnya Freiren gitu Itu kan tujuan daripada bayangannya Gitu ya Para kloningannya ini Dan itu bamer dibuat Strateginya itu bagus banget sih Jadi kayak Kita tuh kegambar gitu Kayak Sebenernya apa yang pengen dilakuin Denken dan kawan-kawan Karena kebanyakan Biasanya di anime-anime Yang kayak begini Mereka itu gak ngejelasin itu Jadi akhirnya Ya Yaudah kayak Intinya mah nahan aja gitu Jadi kayak Strategi kayak nahannya itu Kayak gimana Atau Ini itu gak ada Jadi kayak yaudah Kalau sini belum dijelaskan Jadi Kita Kebayang gitu Strateginya Denken itu Dan kawan-kawan gitu ya Nahan para kloningan itu Kayak gimana Jadi logikanya Logika Daripada Nahannya itu masuk gitu Bagus sih Nah tapi Bisa dibilang ya Tadi akhirnya Yang bakal melawan si sensei Sensei ini kan bisa dibilang Beneran anomali banget kan Bahkan tadi si om-om yang suka ngeluh Om lu sih Abang-abang yang suka ngeluh itu ya Itu kan Ngomong ke si sensei Ini semua gak gara kamu Kamu ikut masuk kesini Akhirnya disebutin sama si sensei kan Bisa dibilang ini ujian itu Itu udah mudah loh Misalnya ujian itu udah mudah Dimana lu bisa kerjasama Lu udah damai sekali Lu bisa dibilang bener-bener Sebenernya kalau kita ngomongin Terkait dengan ujiannya Sebenernya sih yang dibilang sama sensei itu bener Makanya tadi kan si Mereka semua itu gak ada yang komplain kan Karena emang Ya bener Ujiannya itu Ujiannya itu mudah Sebenernya Meskipun akhirnya Apa namanya Lu harus ngelawan sensei Tapi Ya kalau misalkan lu bener-bener Bisa ngelawatin itu Ini ujian yang mudah sebenarnya Apa ya bahasanya Kalau misalnya kita gak mengidahkan sensei gitu ya Ujiannya itu sebenarnya mudah Makanya ya si sensei ini masuk Ikut ke dalam Dan akhirnya ikut ke kopi juga Itu ya bagian daripada ujian juga Dan Ini ujian udah gue buat Itu ya sensei itu mau bilang kayak Ini ujian udah gue buat mudah Udah lu bisa kerjasama Bisa nyontek lah bahasanya gitu ya Kalau ujian lu udah bisa nyontek Lu boleh baca buku Lu bisa bagi-bagi informasi Lu ujian pun berkelompok Lu masih ngeluh Kalau misalkan soalnya susah Kayak gitu loh bahasanya Ajik-ajik Makanya mereka gak bisa ngeluh Kayak udah jangan ngeluh lah Ujiannya gampang juga gitu Jadi setelahnya Apa Intinya adalah Kayak gitu Dan tadi akhirnya Si sensei kan Hasil ngeluarin dua orang Tadi ya si yang Abang-abang ngeluh Sama Si Lawine Tapi akhirnya tadi kita Di-reveal nih Salah satu Hal yang Gue cukup mengejutkan Yaitu adalah Si Ubel Dimana si Ubel ini Ternyata Literally OP Ajik Dan ini gak pernah ditunjukin loh Dari saya sebelumnya Karena kita kan sama sekali Gak tau kan Kekuatan sejatinya Dia itu apa Dan Yang kita ketahui dari awal-awal Ubel itu Dia itu bisa yang namanya Ngopi Sihir musuh Jadi bisa dibilang Selama dia itu tau Mulai dari Orang ini kepribadiannya Kayak gimana Asal-usulnya Kayak gimana Blablabla Jadi diri dia sebenarnya Kebuka semua Dan si Ubel Tau hal tersebut Maka dia bisa ngopi sihirnya Itu adalah Gue pikir kemampuannya Si Ubel kan Dan juga Apa Ya itu kayak gitu lah Bahasanya gitu Tapi akhirnya Di sini di reveal Bahwa ya si Ubel ini Apa Ternyata Punya sihirnya Misalnya sihir utamanya dia Tadi gue lupa nama Sihirnya apa tadi ya Tapi sihirnya itu adalah Sihir yang bisa Memotong apapun Nah sihir yang bisa Memotong apapun ini Bener-bener ngeri banget Karena Literally bisa Memotong apapun Tapi ini satu hal Yang gue suka banget Dari Freiren Ya artinya Penulisan mereka Penulisannya Freiren itu Saking bagusnya ya Istilah Jadi kayak Hal-hal kecil Hal-hal kecil itu Memerjelasin banget Akhirnya kan biasanya ya Biasanya kayak di Typical power system Typical power scaling gitu ya Mereka itu Tidak terlalu peduli Yang namanya Ngedelasin secara detail Gitu ya Jadi kayak Kenapa sihir ini itu Disebut sihir yang bisa Motong segalanya Kenapa Misalnya kayak di Isyura deh Kamu nonton Isyura gitu ya Itu kan opi banget tuh Orang-orang Tapi akhirnya gak dijelaskan tuh Kenapa Cara kerjanya itu Bisa seperti itu Kenapa Kia itu bisa Apapun yang dia omongin Bakal jadi kenyataan Kenapa akhirnya Nastic itu Bisa muncul disitu Itu sebenarnya Apa Kan gak pernah dijelasin ya Jadi setelahnya Apa Semua itu entah Untuk ke misteriusan Atau entah Memang malas aja Nulisnya gitu Banyak kok di anime-anime Yang lain juga seperti itu Makanya kenapa Kayak di Jujutsu Kaisen Power system itu Dibuat rumit Kayak banget Kayak gitu Nah orang suka Karena memang cukup jarang Sebenarnya Yang cukup Cukup menjelaskan Meskipun secara Sistematis sekali ya JJK itu Yang jujur aja Bikin pusing sebenarnya Cuma cukup menjelaskan Itu mood gue udah bagus Nah kalau di Freiren Ini dijelaskan juga Dimana Semua ini jelas berasal Simple sebenarnya Gak serumit JJK Semua ini berasal Dari yang namanya Imajinasi Dan ini benar-benar Menjadi kunci Dari power systemnya Dari Dari anime Sosio Novereign Jadi intinya Disini kok simple ya Penyihir itu punya mana Mananya itu Bisa dibilang Apa Digunakan untuk Mengeluarkan sihir Gitu kan Yang dimana Ternyata Sihir yang dikeluarkan Sama mereka itu Bukan cuma Kayak sihir yang Disepam dengan Kayak misalkan Kalau lu main game Gitu ya Disepam begitu Jadi ada sistem kerja Dari mentalitasnya Penyihirnya juga Jadi gak cuma Kayak Teknikal Seperti sihir Gitu kan Biasanya kan Kalau kita main game MP doang Nah itu dan yang lain Kebanyakan begitu ya Yang biasanya menggunakan Sihir gitu Jadi kayak Yaudah selama Selama Lu bisa ngeluarin Selama MP lu cukup Maka lu bakal bisa Ngeluarin sihir Nah tapi Kalau di Sosona Veren Itu gak Ada Yang namanya Apa ya Pengaruh mental Di dalamnya Yaitu adalah Imajinasi Dan ini akhirnya menjadi Kuncinya juga nih Dimana Gue tuh awalnya Ngiranya Imajinasi itu Cuma jadi Kayak semacam Waktu itu kan Karena cerita Imajinasi itu kan Ditulis Waktu itu gara-gara Dia bisa diceritakan ya Maksudnya Awal pertama kalinya Itu adalah gara-gara Si Flame Sama si Siapa Si Flame Sama si Seire 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 Si sepuh purba Itu Maka berdua itu kan Gak bisa membayangkan Yang namanya Si Atau lebih daripada itu ya Gue lupa deh Gue lupa Pokoknya pertama Kayak itu gue lupa Tapi yang gue paling itu Waktu pada saat Si Seire Sama Flame Itu ngomongin Terkait dengan Sihir itu Apa Sihir itu Mereka itu Gak bisa ngebayangin Dunia itu damai Karena mereka itu Misalnya Masuka perang Kalau Flame Itu Selama hidup Di dunia yang Perang Kalau si Seire Seire Emang Gak terlalu peduli Jadi gue pikir Lebih ke arah sana Lebih ke arah Bahasanya Lebih ke arah Tujuan Atau Bukan Teknik Gue pikir Awalnya Bukan Teknik Sampai Akhirnya Ternyata Direfeal Ternyata Bener-bener Imajinasi Itu adalah bagian daripada teknikalnya Jadi mentalitasnya pada penyihirnya itu berkaitan dengan imajinasi itu tetap berperan penting sekali untuk ngeluarin sihir istilahnya Dan tadi bahkan diperjelas lagi sama si sensei ketika dia ngomong bahwa ketika penggambaran sihir itu kan adalah penggambaran dari imajinasi gitu kan Imajinasi dari si pada penyihirnya dan itu pun juga ada batasannya Jadi itu pun juga ada batasannya dimana seperti tadi penggambaran kayak gak mungkin seorang semut membayangkan diri dia bisa mengalahkan sebuah naga gitu kan Itu kan gak mungkin Contoh kayak misalkan seorang apa si seorang saint berusaha untuk mengalahkan freren kan gak mungkin deh Makanya bisa sebenarnya tapi kalau gak solo mati ya gitu ya Tapi intinya kayak gitu Jadi kayak ada sebuah imajinasi yang bisa dibilang imajinasi itu emang luas gitu kan Tapi akhirnya ya ada realita juga bisa jadi akhirnya ada batasannya juga lu bisa ini gitu Bisa lu achieve gitu ya Dan itu akhirnya yang tadi gak bisa dibayangkan sama si sensei yang apalagi ini berkaitan sama si Ubel Nah ini yang ngerinya dari Ubel dimana dia itu ternyata alasan kenapa dia sedang bener-bener bisa motong apapun Karena dia itu bukan ngandalin yang namanya logika tapi ngandalinnya itu adalah naluri Jadi literally dia itu ngerasa bahwa dia itu bisa motong apapun Dan itu literally yang akhirnya menjadikan sihirnya tersebut itu works gitu Sihir pemotongnya itu works Jadi kayak apa dia itu ngebayanginnya tadi itu kayak dia itu kan sering ngeliat kakaknya itu ngegunting baju kan Dan bisa dibilang itu akhirnya dia itu suka tuh yang namanya suara seret gitu ya suara gunting ketika motong kain Nah itu bisa dibilang akhirnya nalurinya dia tuh naluri untuk merasakan potongan itu Jadi bukan kayak mikirin kayak apakah gue bisa motong nih orang Apakah gue bisa apakah kekerasan misalkan dari tulangnya atau apa nih pedang Bisa gak ya motong dia gitu ya atau kayak gimana itu gak dipikirin sama si Ubel Jadi dia tuh naluri aja kayak dia tuh ngebayangin ketika dia tuh motong kain Jadi kayak kayak gue bisa nih motongnya Jadi logika itu bisa dibilang udah apa ya bahasanya ya Kayak udah di luar kepala lah bahasanya gitu ya Mungkin kayak seperti itu Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan secara bahasa gitu ya di bawah Tapi dari apa yang gue tangkep adalah ya intinya adalah si Ubel ini dia tuh berasakan naluri Dia ngelakuin pemotongan tersebut Jadi kayak apakah dia gak mikirin kayak apakah gue bisa motong itu atau enggak Enggak dia tuh literally yaudah gue bisa motongnya nih Kebayanginnya dengan tadi kayak ada motong kain bla 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 Gue bisa gini 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 naluri dia lah Dan itu akhirnya menjadikan dia itu bisa motong segalanya gitu Dan itu katanya di luar daripada manusia yang artinya mungkin tuh lebih ke arah Ini sih lebih ke arah obsesi kali ya bukan obsesi sih Gue gak tau sih ya tadi kenapa disebut itu di luar daripada manusia itu maksudnya udah jadi monster kali ya Si Ubel itu kesannya karena dia itu bisa motong apapun tanpa memikirkan apapun Jadi kayak ya kayak gitu kali penggambarannya jadi berasakan naluri aja gitu Nah ini gue bisa potong nih potong Motong bangunan gitu tadi kan motong tembok kan tadi bisa aja dipotong Karena memang ya gue gak peduli nih pedang ini pedang bisa motong pohon-pohon Bisa motong tembok atau enggak Ya gue potong pasti kepotong gitu penggambarnya itu kayak gitu Dan itu akhirnya yang menjadi salah satu kelemahan dari si Sensei Karena si Sensei itu orangnya ternyata logik Dimana dia tuh gak bisa ngebayangin Gimana caranya menghindari serangannya seorang Apa namanya seorang Ubel Dimana dia tau bahwa Ubel ini bakal bisa motong apapun Dan si Sensei itu gak bisa ngebayangin Nah ini akhirnya yang bisa dibilang jadi kayak Apa koin gitu loh koin dua mata koin gitu ya Yang di satu koin yang sama jadi beda ini Jadi kayak si Ubel itu I don't give a shit about logika gitu kan Berhasilkan naluri aja Tapi akhirnya si Sensei yang menggunakan naluri apa Menggunakan logika banget untuk bisa mengalahkan Ubel yang tanpa logika Jadi kayak kesannya jadi kayak gak match Jadi kira-kira jadi musuh alami Makanya itu keren banget sih Makanya ya sumpah ya Secara penulisan apa Teknikalnya pun juga bagus gitu Gak cuma penulisan kayak dari emosionalnya Penulisan dari apa Story-nya gitu ya Atau penulisan dari kayak bagaimana mereka tuh ngebangun perasaan Ngebangun tension dan lain-lainnya Tapi dari teknikal seperti penjelasan sihir Penjelasan ini pun juga bagus juga Strategi pun juga bagus juga Makanya mood-gah frame itu sempurna sih Sosional frame ini sempurna Gak ada celah Cok Luar biasa Terus akhirnya yaudah tadi Ubel berhasil ngalahin Nah akhirnya di reveal tuh Salah satu fakta mengejutkan Yaitu adalah ternyata Si Bayangannya itu ya Si kloningannya itu ternyata bisa respawn Anjing ngeri sekali ya Bisa respawn Cok Mas juga kayak udah dikalahin bisa respawn itu ya Maksudnya kalau misalkan Mereka itu kurang banget informasi ya Maksudnya kayak Misalkan kayak si Lawine sama Kane Gak datang ke tempat itu Misalkan dia udah kalah duluan gitu ya Mereka gak tau yang namanya Orang-orang tersebut itu ya Gak bakal Apa namanya Gak bakal datang Apa bisa dibilang gak tau mereka Bayangannya itu bakal datang ke sana Gitu kan Terus saya kira Mereka gak tau terkait dengan masing-masing Mereka gak tau Misalnya atau kayak informasi itu Bermat kurang lah bahasanya gitu kan Itu bakal Bisa dibilang bakal bahaya banget Karena Poin dimana mereka bisa respawn Itu aja udah ngeri loh Istilahnya itu kan plot twist kan Plot twist sih bahasanya ya Kayak fakta mengejutkan yang lagi Yang muncul di tengah pertarungan Karena kan mereka Udah terkesan seperti Sudah mengumpulkan banyak informasi nih Tiba-tiba ada suatu fakta gila Yang akhirnya Ngebuat pertarungannya itu Ujung-ujungnya endurance gitu Pertarungannya itu ujung-ujungnya ya Adu daya tahan Istilahnya Dan Itu ngeri lah maksud gue Kayak Kalau misalkan kita ngomongin Apa Para klona ya Mereka bisa respawn Mereka bisa balik dalam full power Nah manusianya Kalau misalkan kita ngomongin endurance Ya pasti kalah gitu kan Jadi kayak apa Kalau misalkan emang bener-bener Gak dibuat rencana Secara matang tuh ya Sama mereka Itu pasti bakal gagal tuh Semua orang anjing Makanya Ujian yang dia Dibuat sama siensei ini Bener-bener Bisa dibilang Bener-bener berhasil ya Ini Secara lagi Penulisannya emang bener-bener luar biasa Jadi Ujiannya ini tuh Bisa dibilang Bukan cuma Kayak-tanya disebutin Siapa yang MVP Dari ujian tersebut Ya Freren gitu ya Tapi maksud gue adalah Semua Yang Dibuat dari awal Sama sensei Mulai dari tujuan Ujiannya Mulai dari Gimana mereka itu Blah-blah-blah-blah Gitu kan Kayak harus kerjasama Harus ketau Kelemahan masing-masing Dahlah-blah-blah Itu di akhir itu Semua itu Kayak bener-bener di achieve Semua Bener-bener berhasil banget Didapetin Jadi semua itu Bekerjasama dengan baik Semuanya itu Bener-bener Nyari tahu ini dengan baik Blah-blah-blah-blah Jadi kayak Ngebagi strategi Dahlah-lainnya Jadi ujian itu Bener-bener di Apa ya Yang tujuan awalnya itu Ini Akhirnya pun juga Tercapai tujuannya Itu bagus sih Jadi kan biasanya kan Kebanyakan kayak gitu kan Kayak Ujian Ujung-ujungnya Akhirnya pun juga Akhirnya ada beberapa hal Yang gak kecapai Oh disini belum mereka Kecapai semua nih Bagus Tapi tadi ya baik lagi Kayak Ngomongin bayangannya pun juga Tadi si Dan Ken pun juga Gak tahu kemana ya Mungkin tadi gue Apa salah lihat Apa gue belum lihat Tadi si Dan Ken in action Sayang aja sih Dia ngeliat Dan Ken Apa tadi ada Tapi gue lupa gitu ya Terus akhirnya kita mau ngomongin Sekarang Freiren Gitu ya Si Freiren ini Bisa dibilang Wow ya Dimana Strateginya dia Awalnya kan bisa dibilang Sama Fern Dia itu Memanfaatkan celah Dimana Si Freiren itu Punya Persekian detik Ketika dia itu diserang Pake sihir berkali-kali Dia itu gak bisa Ngedeteksi sihir Daya sihir gitu ya Dari penyihir lain Maka dia itu kan Bisa dibilang serangan Finishing Finishing Tiba-tiba dari Fren Fren gitu kan Menggunakan Zoltar Tapi Tata itu gak cukup Tata si Freiren itu Juga masih bisa nahan Serangannya Fren Akhirnya rencananya Mereka itu adalah Apa Memanfaatkan Kelemahannya Si Freiren Yaitu adalah Ngebuat si Freiren Aslinya Itu juga lengah juga Jadi Freiren yang aslinya Itu disengaja Dibuat Kayak lengah gitu ya Supaya Lawannya ini pun Juga ikut lengah juga Si Freiren bayangan ini Dimana dia jadi kayak Terlalu bersemangat Terlalu maju Atau kayak gimana Sampai akhirnya Jeder gitu Nah Finishingnya sebenarnya Tadi plot twist sih Sebenarnya waktu Sekiranya si Freiren itu Akhirnya menjadi Finishing ya Ternyata Jadi Kita kan awalnya mikirnya Fren itu jadi finishing kan Dimana setelah si Freiren itu Ngebuka celahnya dia Freiren yang aslinya Si Freiren bayangan Klonanya itu Langsung nyerang Baru akhirnya Manfaatin momen tersebut Untuk diserang sama Fren Tadi kan tangannya kena tuh ya Dua-duanya Yang dimana ternyata Itu pun juga didukung juga Tadi sama fakta Bahwa ternyata si Freiren itu Juga ngeremehin Fren Yang artinya Logikanya Freiren tersebut Yang ngeremehin Fren ini Juga masuk ke klonanya Jadi akhirnya Si Freiren ini Dia itu Menganggap remeh Fren Karena dia tuh bakal fokus nih Kedepan Ke musuhnya dia Si Freiren gitu Nah akhirnya ketika Diserang sama yang diremehkan Si Fren tadi Tangannya kan buntung tuh Nah setelah dari situ Akhirnya si Freiren bayangan Kayak oh ini Fren ini Gak bisa dibiarkan nih istilahnya Bahwa akhirnya dia itu Ngegunain Sihir penghempas apa tadi Mungkin ya kalau yang tau Bisa kami tadi Itu sihir apa ya Tapi jelas dia tuh Kayak ngehempasin Fren Sampai tongkatnya patah gitu Itu pake mukanya tuh Badas buat Keren sih Jadi tuh Apa Ternyata itu Di posisi itu Si Freiren itu Udah ngegunain sihir pertama Terus dia itu udah nganggep Si Fren ini Sebuah bahaya Nah dari sana Akhirnya Kelemahan Celah terbesarnya Freiren bayangan itu Yang akhirnya dibuat juga Apa Tersana awalnya Si Freiren itu ya Kan rencana awal itu Adalah ngebuat celahnya itu Yang awalnya cuma Seper sekian detik Jadi semakin besar gitu ya Dengan memanfaatkan strategi itu Akhirnya disitu Akhirnya si Freiren bayangan Gak bisa mendeteksi Datangnya si Freiren Freiren akhirnya ngefinishing Dibunuh disitu Itu keren banget sih Jadi intinya adalah Rencana awalnya Celahnya itu terlalu sedikit Sampai akhirnya mereka harus Si Freiren akhirnya Ngejun rencana bahwa Celahnya ini harus diperbesar Dengan cara ya tadi Double strategi Yang awalnya Strateginya tuh Finishingnya itu Ada di Freiren Jadi dibuat plot twist Dimana plot twistnya itu adalah Ya Freiren akhirnya jadi Jadi finishing Jadi bisa dibilang Ngebuat celahnya itu Jadi dua kali gitu Kayak gitu sih ya penggambarannya Tapi itu Bagus sekali Luar biasa Mudah benar Wow banget Dan gue penasaran Nanti bagaimana mereka Mengakhiri ini Harusnya ini udah masuk Tensionnya Masa udah turun nih Masa juga Freiren itu Emang yang namanya itu Bisa bilang Juara banget Yang namanya Ngatur tension Bisa dibilang Ini luar biasa sekali Bahkan kemarin aja Satu hal yang gue kritikin juga Itu ternyata Sudah jelas itu Emang ternyata Ditulis emang harus seperti itu Kan kemarin gue ngomong ya Kenapa gue ngomong Kayak gue ngekritikin kayak gitu Karena memang itu adalah Apa yang gue rasakan Dimana kayak Ketika udah mau finishing Tiba-tiba Flashback Itu tensionnya kan turun tuh Sekiranya baru naik lagi Dan ketika naik lagi itu Gak nyampe ke Pembuatan sebelumnya Jadi kesannya Pembuatan sebelumnya itu Terlalu Terbuang-buang gitu loh Itu yang akhirnya gue pikirkan Tapi itu kan Karena gue mikir itu adalah puncaknya kan Tapi ternyata kalau puncaknya di episode ini Berarti artinya Kalau kita ngegabungin episode 25 sama 26 Ini mirip banget Kayak episode 18 sama 19 nya Demon Slayer Episode 18 itu endingnya cliffhanger Kalo misalnya lu inget Itu nyambung tuh Droom Makanya episode 19 itu segila itu Sebenernya karena dibantu juga sama episode 18 Sama lagunya juga episode 19 gitu kan Animasinya juga gitu Nah disini juga sama Jadi kayak dari pembuka sebelumnya itu Dibuat naik Kalau digabung itu naik Action nya Makanya di awal-awal langsung gak sakuga kan Bagus Terbiasa Makanya kalau nontonnya batch itu pasti bakal berasa tuh Jadi segitu aja mungkin untuk episode ke Berapa sih ini Episode ke 26 dari Sosio No Freiren Kalo misalnya ada yang salah Atau yang panggil lu tambahin Misalnya komentar aja di bawah Segitu aja Jangan lupa tekan subscribe Nyalakan juga notifikasinya Sampai jumpa di episode berikutnya Episode ke 27 ya Oke segitu aja Terima kasih Bye